oke sahabat petualangan Demolet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ada yang hari ini mau cari makan nasi goreng, kan cuman tutup bang tutup ya itu kan sepatnya manis juga tuh sepatnya mau nyari nasi goreng ternyata tutup tuh teman teman nyari nasi goreng bareng sama kang marcu dan juga bang nyiwek dan apa namanya bang munir 71 tuh konten kreator semua nih konten kreator ikan hias yang ada di parung kita kepo-kepoin pasar tradisional sekalian ya ini suasana pasar tradisional di malam minggu tepatnya di hari sabtu di malam minggu ya tadi karena kita habis nge-review siang-siang habis nge-review di itu tuh logo pasar ikan hias parung tuh tuh suasananya tuh kita mau nyari makan malam nih dari tadi sore kita nge-review baru belum sempet makan malam ini makan sore juga belum nah kita ikutin aja nih oh ternyata kita makannya di ini nasi goreng hati ampela mie rebus tuh banyak pilihannya tuh disini kita makan ya temen-temen sudah makan sudah makan ada cuci mulut kelapa kelapa apa oh iya tuh ada kelapa tuh itu juga jual sari kelapa tuh ya minyak kelapa oh minyak kelapa tuh buat urut buat urut tuh nah kita coba kita mau makan apa disini nasi goreng kah? iya aja lah nasi goreng oh nasi goreng oke referensi siapa? bangiweng? ini pada nasi loh oh iya saya bebas label senior referensi mana? referensi referensi magot magot hahaha jurangan magot Kang marcu nah ada pisang nih kalau udah makan kita tinggal cuci mulut aja ini adalah suasana terkini pasar tradisional ikan hias parung atau pasar tradisional parung ya teman-teman tuh habis hujan habis hujan itu memang jalannya agak becek tuh eh boncin tiga nih cewek-cewek nah mau kemana mereka? oh dia pesan tempe ini ada martabak nih oh martabak gocek tuh rame loh disini malam pun banyak ini suasananya tuh kita diajak makan malam sama kang marcu bang iweng dan juga bang munir udah lama saya ini gak menikmati suasana malam di pasar ikan hias parung atau di pasar parung atau pasar tradisional parung oke kakak daeng oh 4 porsi eh? apa itu 4 porsi? nasi goreng oh iya boleh goreng dicampur apa yang bisa? goreng sama-sama aja apanya dipis? di ceplok apa gimana? ceplok boleh? ceplok aja ceplok ya? ceplok lebih enak iya iya mbak ceplok ceplok iya 4 iya 4 ceplok biar biar berasa telurnya kalau digabung itu kurang berasa iya gak adil iya gak adil ini ada tempe ada martabak goceng ada ayam ada sayur eh? komplit parung oh komplit bener ya dan malam ini justru tempat bergerilyanya orang-orang untuk belanja ya ke pasar iya ke pasar nih apa namanya untuk perlengkapan akwarium aja masih lengkap tuh masih buka tuh siap tuh baru mau digoreng nasi goreng ala parung tuh itu kios sayur disitu kios sayur jadi bermacam-macam sayur yang sayang istri belanjanya disitu tuh ada sayur ada jagung ada sawi apalah macam-macam tuh kangkung itu itu arah pasar ikan hias oke sahabat petualangan demolnya saya mau makan dulu bareng sama tim-tim konten kreator dan juga owner dari WNC Pang Iweng kita mau cicipin nasi goreng yang ada disini itu lagi dimasaknya lagi diproses mudah-mudahan setelah makan berpikirnya lebih tenang lagi ya karena kebetulan dari sore tadi belum makan biang udah tapi sore belum ya sampai ketemu lagi di video petualangan demolnya berikutnya di lokasi-lokasi lainnya semoga video ini bermanfaat salam satu binanai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat itu itu baru telurnya tuh mantap tuh apa sih bang curhat curhat aduh mama eh tanya mama dede oh iya ini mama dede nih papa dede apa mama dede itu mama munir oh mama munir jadi diam bingung kenapa dia pada curhat ya berarti ya abang jadi mediatornya lagi berpikir gini-gini lagi berpikir juga aduh ini ini baru kebayang ini belum oh iya 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 mantap kita closingnya disini nasi goreng sambil digoreng mateng makasih banyak kak aduh jadinya kita madang dulu nih bareng sama juragan-juragan juragan wengsi jadi beliau yang referensi nih lokasi ini buat makan malam disini nih woi om jen malam konten lapar kagak di tf dari tadi eh tuh saya kan nunggu tf woi om jen malam konten nih oke datang nah kamera kanan muncul sih iya mantap pokoknya ini referensinya tuh oke sahabat daik yang dimana pun merada sahabat petulangan yang boleh kita akan cicipin makanannya karena kebetulan ini sudah disiapkan sudah matang ya jadi bagi temen-temen yang kemalaman karena ini bukan aja malam doang ya kemalaman langsung makan disini aja pas dibawah tubuh pasar ikan yas parung bogor bareng sama pang bunir 71 yaitu kang marcu atau ee sisi lain kang marcu ada juga kang gileng owner dari 20 oke kita mau nikmatin dulu ya sepi duh 3 ya sini nya ya ini sya sesuatu ketiga